Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Ternate Pemirsa, kami mengawali informasi dari dunia politik. Ahmad Hidayat Mus resmi mengambil berkas formulir pendaftaran sebagai calon Gubernur Maluku Utara pada PDI Perjuangan. Pengambilan berkas pendaftaran calon ini diwakili oleh Muhammad Syukur Mandar, Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Maluku Utara. Bertempat di kantor DPD-PDI Perjuangan, Ahmad Hidayat Mus atau AHEM resmi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon Gubernur Maluku Utara. Pengambilan berkas pendaftaran ini sendiri dilakukan langsung melalui perwakilannya yakni M. Syukur Mandar. Syukur Mandar sendiri terlihat datang sendiri yang diterima langsung Ketua Bapilu PDI Perjuangan Jasman Abu Bakar. Syukur Mandar dihadapan Bapilu PDI Perjuangan mengatakan bahwa AHEM Seyokyanya akan datang sendiri mengambil formulir pendaftaran, akan tetapi menemui kendala sehingga berhalangan. Namun dijanjikan saat pengembalian berkas nanti AHEM akan datang dan menyerahkan sendiri formulir pendaftarannya. Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD-PDI Perjuangan Maluku Utara Jasman Abu Bakar mengatakan bahwa saat ini mekanismnya sedang berjalan. Di PDI Perjuangan sendiri sudah ada 8 calon yang mendaftar sebagai calon Gubernur dan sisanya mendaftar sebagai calon Wakil Gubernur. Calon Gubernur itu antara lain yang telah mengambil formulir pendaftaran itu antara lain Kedatangan tim AHEM ini memang sudah diprediksi sebelumnya. DPD-PDI Perjuangan Maluku Utara sendiri berharap sesegera mungkin AHEM bisa mengembalikan berkas pendaftarannya. Saat ini minat untuk calon Gubernur maupun Wakil Gubernur Maluku Utara cukup tinggi, hadir dari berbagai kalangan baik dari internal maupun eksternal partai. Ahmad Hidayet Mus atau AHEM melakukan pendaftaran hampir di seluruh partai politik. Sedikitnya sudah ada 5 parpol yang didatangi untuk melakukan pendaftaran. Saat ini AHEM baru mengantongi dukungan dari Partai Golkar. Ini pun diakui Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Maluku Utara, M. Sukurmandar. Semua partai politik menjadi incaran Ahmad Hidayet Mus guna menguatkan komitmennya untuk maju pada pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2018 mendatang. Sedikitnya ada 5 partai politik yang sudah didatangi AHEM selain Partai Golkar. Ini pun disampaikan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Maluku Utara, M. Sukurmandar. Partai yang didatangi AHEM guna mendaftar diantaranya adalah PKB, PBB, PKP, dan terakhir di PDI Perjuangan. Jelasnya seluruh partai politik yang membuka pendaftaran calon Gubernur akan didatangi AHEM. Agar perseratannya terkenali sesuai dengan mekanisme dan kita bernakai, ya pada dasarnya pendaftaran yang kan satu tahapan yang dilakukan dalam partai politik dan hanya seperti yang mau pilih, pertama, percalon, calon Gubernur, par, maju, dan pos. Kita ikuti prosedur dan mekanisme partai yang sudah ditentukan oleh kita 54. Sehingga saat ini sudah lima partai yang sudah menangkap. Pembangunan, PNB, 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 PNB. Syukur Mandar di kesempatan ini pun meluruskan opini negatif terkait tidak adanya calon pembanding di internal Partai Golkar, sehingga AHM dijadikan sebagai calon tunggal di tubuh internal. Jelas Syukur Mandar, AHM maju sebagai calon dari Partai Golkar merupakan hasil rekomendasi rapat pimpinan DPD Maluku Tara, dan saat ini baru AHM lah yang memenuhi perseratan sebagai calon yang diusung Partai Golkar.